Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat penurut kisah, kita jumpa lagi di Mr. Vision Kali ini kita akan membawakan satu kisah Yang mana kisah ini dikisahkan oleh Mas Marwan kepada kami Mengenai salah satu kejadian yang cukup menegangkan Yang terjadi pada rumah yang baru dibelinya Nah, kisah apa yang dialami oleh Mas Marwan ini Monggo Kang, sudah dikisahkan untuk sobat penurut kisah Ya, terima kasih Pak Cek Jadi, Mas Marwan ini sebenarnya diminta untuk Membantu pamannya bersih-bersih rumah yang baru dibeli, Pak Cek Jadi, pamannya ini beli rumah Dan pada waktu itu kejadiannya masih satu tahun yang lalu Pertengahan tahun 2022 Dan kejadiannya ya, seperti bulan-bulan sekarang ini Pak Cek Menjelang pergantian tahun baru Hijriah ya Jadi, pamannya Mas Marwan ini ceritanya seorang pengusaha Yang dia itu biasanya memilih banyak aset Istilahnya perputaran keuangannya itu juga termasuk dari aset yang dia beli Kemudian dibenai lalu dijual lagi Salah satunya itu Paling sering dilakukan adalah jual beli rumah Kemudian juga dijual lagi Termasuk juga jual beli kendaraan Nah, Mas Marwan ini salah satu orang yang paling dipercaya oleh pamannya Pak Cek Selama ini memang Yang dilakukan Mas Marwan dan pamannya Ya, istilahnya tidak terlalu banyak halangan lah Paling kendalanya ya Hanya sekedar Bisnis jual beli properti Seperti itulah Perizinan dan lain sebagainya Tapi ya, baru tahun kemarin ini Pamannya dan Mas Marwan ini Mengalami Apa ya Suatu peristiwa yang di luar nalar Jadi ya Cukup menguras pikiran tenaga dan juga nyali Pak Cek Pada waktu itu Pamannya secara kebetulan Itu mendapat informasi Kalau ada sebuah rumah Yang mana rumah itu rumah tua Ya, dalam artian tua itu Tidak-tidak seperti rumah kuno Cuman Belanda Katanya Mas Marwan itu Ya, rumah itu Sekitar Bangunan tahun 70-an lah Halamannya itu cukup luas Kemudian di area depannya itu Ada pohon Pak Cek Jadi ada pohon Itu yang sudah berumur cukup tua Jadi kalau Dilihat dari Bangunan dan pohonnya itu Katanya orang-orang sekitar Daerah situ Wah itu Bangunannya sudah Sudah lama Tapi pohonnya itu Jauh lebih lama Jadi Pohon itu Pohon mangga Itu memang ukurannya Katanya Mas Marwan Diameter Batangnya saja itu Sudah Hampir 1 meter Katanya Pak Cek Dan orang-orang di sekitar sana Itu sudah Sering cerita Bahwa Rumah dengan Pekarangan yang Depan yang cukup luas Itu bisa nampung Sampai 4 mobil Pekarangan depannya itu Tapi di tengah-tengahnya Situ ada pohon mangga Sementara Rencananya Pamannya Mas Marwan ini Rumah itu dibeli Kemudian direnovasi Sekaligus Dia sudah Punya kenalan Teman yang akan Beli tempat itu Sebagai tempat usaha Jadi lahan kosong Yang ada Pohon mangga Itu nanti Akan dijadikan Toko Nah itu sesuatu yang Cukup menjanjikan Bagi Pamannya Mas Marwan Oleh karena itulah Setelah proses Jual beli Dan segala sesuatunya Selesai Langkah yang ditempuh Mas Marwan adalah Ya menyiapkan Supaya area itu Bisa segera Dibenahi Baik dari sisi rumah Maupun juga Halamannya Itu pohon yang besar Itu bisa segera Ditebang Nah Pertama kali Mas Marwan Segera menyuruh Orang-orang Kepercayaannya Itu untuk Membereskan Membereskan Area itu Termasuk pohon mangga Setelah semua dibersihkan Ilalang dibetulkan Semua Pagar-pagar juga Dirobohkan Karena pagarnya itu Katanya terbohon dari tembok Setinggi 1 meter Sampai 1,5 meter Bangunan ya Tahun segitu Mungkin belum Belum banyak ya Pagar yang pakai Apa Yang pakai besi Atau pipa gitu Kebanyakan dari Pagar tembok Nah setelah itu Semua dirobohkan Ketika proses Memotong pohon mangga Sedikit demi sedikit Ini cukup banyak Kendala Jadi pada waktu itu Kan ya Istilahnya Musimnya kan Bukan musim Bukan musim hujan Yang teramat sangat Pak Jek ya Ketika persiapan Memotong pohon mangga Memangkasi Ranting-rantingnya itu Ya Itu Cuacanya itu Sepertinya Berbeda sekali Pak Jek Jadi banyak Angin Kemudian ada hujan Kerimis Otomatis Orang-orang yang Bekerja kan ya Istilahnya Harus segera Menyudahi Karena Amat sangat Tidak nyaman sekali Dan berbahaya sekali Kalau sampai Memotong pohon mangga Dalam cuaca Seperti itu Ya akhirnya Setelah segala sesuatunya Tidak memungkinkan Mas Marwan sudah Menyiapkan tim Dia inisiatif Oh aku sudah punya Kenalan Orang yang biasa Motong pohon mangga Katanya Bukan hanya pohon mangga Aja Pohon beringin Pohon-pohon besar Dia itu sudah punya Tim khusus gitu Dan orang-orang itu Katanya sudah Sudah terbiasa Disewa oleh Ya kayak Pemerintah Setempat mungkin Pak Jack Biasanya untuk membantu Memangkasi Tanaman-tanaman Yang ada di pinggir jalan Di area kota Karena Mas Marwan ini Lokasinya di pinggiran kota Katanya Nah setelah itu Dia segera mengontak timnya Esok harinya Pak Jack Teman-temannya Mas Marwan Yang sudah terbiasa Untuk memotong pohon Menebang pohon itu Nyamperin ke lokasi Ketika pertama kali Nyampe di sana Ya mereka masih Menebak-nebak Oh nanti metode kerjanya Seperti apa Jangan sampai Kena rumah sebelah Oh iya beres Ini areanya sudah Tak bersihkan Sama yang tinggal Motong-motong Cabangnya aja Setelah itu Beresin semua Nanti Ngangkut kayunya Bagaimana Kendaraan buat ngangkut kayu Bagaimana Sudah disiapkan semua Jadi satu tim itu Sudah komplit Pak Jack Bagaimana cara Mengotong pohon Metode kerjanya juga Terus Nanti Potongan-potongan Sampahnya Dedaunyanya Dibuang kemana Itu sudah ada Buangnya pakai apa Pakai truk Atau pakai Pikat Katanya sudah ada semua Bahkan sampai Kayu-kayu nanti Akan dibawa kemana Itu sudah ada semua Katanya Mas Marwan Istilahnya ya Sudah terbiasalah mereka Ketika sedang asik Melihat-lihat Salah satu Mandor yang Buat motong pohon itu ya Dia kayaknya Istilahnya berkeliling Terus Pak Jack Entah perasaan Perasaan apa yang dirasakannya ya Katanya Mas Marwan itu Mandor itu Biasanya kalau Kalau sudah Mau motong itu Dia pasti sudah Nyiapkan Oh nanti Talinya dari sini Motongnya dari sini Tapi waktu itu Pak Mandor ini keliling Sekeliling Kayak diem aja Sambil Istilahnya Nyalakan rokok Dia itu Tidak henti-hentinya Menyedot Menyedot Rokoknya itu Terus-menerus Kayak orang galau Mas Marwan juga Tidak ambil Peduli Mungkin karena dia berpikir Apa mungkin ini pohonnya Mangga sebesar ini Baru pertama kali Orang ini ya Mungkin pikirannya Mas Marwan Ya tiap-tiap pohon Metode kerjanya beda Jadi ya Mas Marwan Cuek aja Gak lama kemudian Pak Jack Anak buahnya Mandor Yang mau motong itu Tau-tau itu Ambruk Pak Jack Ambruk dan Istilahnya Gak sadar gitu Tentu yang lain juga Kaget Dia ambruk Gak sadar Segera ditolong Ketika di Mau apa Istilahnya Dicek kondisinya itu Seluruh tubuhnya itu Panas Kulit tubuhnya itu Panas Pak Jack Gak lama kemudian Orang itu Tiba-tiba Apa Kayak menggeram gitu Sambil Suaranya itu Kayak seperti Berubah jadi Kayak harimau gitu Dia menggerang Menggeram Sambil Ya istilahnya Tidak Tidak bisa Ditebak sekali Apa yang dia lakukan Tau-tau Orang-orang disitu Itu ditabraknya Didorong-dorong Disuruh menyingkir semua Habis itu dia berteriak-teriak Kalian ini siapa Jangan main-main Di tempat ini Ngomongnya Kalian ini siapa Kalian ini siapa Gitu terus Sampai Dia dijawab pun Loh Kita ini yang mau Benerin tempat ini Tapi tetap Gak ada jawaban Dia terus berteriak Siapa kalian Siapa kalian Kalian siapa Sampai terus Sampai akhirnya Mandornya Yang apa Yang tadi Nyalain rokok Terus menerus itu Dia diem Habis itu Di belakangnya orang itu Sambil membawa Air mineral Entah doa apa Yang dibacakan itu Diguyurkan ke tubuhnya Anak buahnya yang Kesurupan itu tadi Pak Cek Langsung anak buahnya itu Jatuh Terus gak sadarkan diri Berusaha dibangunkan itu Juga gak ada respon Katanya sampai Seperti orang tidur Lahirnya Mandornya itu bilang Kemas marwan Waduh mas Ini kayaknya Gak pas ini Hari ini mas Disini itu Waktu saya berkeliling Saya melihat itu Banyak sosok-sosok Yang sepertinya Tidak menerima Kehadiran saya Kehadiran orang-orang saya Saya pun sendiri Berusaha Berkomunikasi Tapi kayaknya Mereka itu Tidak bisa diajak komunikasi Mas Maksudnya gimana Itu Pak Ya itu mas Kayaknya kita Kalau memotong sekarang Itu resikonya tinggi Ini aja Anak buah saya Ini tak lihat ini Kondisinya Gak sekedar kesurupan Terus selesai Kayaknya dia ini Masih dirasuki Dan ini tadi Saya keluarkan Gak bisa Yang merasuki ini Powernya lebih Lebih kuat Dari yang biasanya Orang sekedar kerasukan Maksudnya gitu Nah terus gimana Pak Gini aja ini Kita tak pulang dulu aja Nanti saya Tanya Guru saya Gimana nanti solusinya Waduh Mas Marwan pusing Dia segera Nilpun tamannya Menceritakan kejadian Kalau apa Di tempat itu Pagi ini Ketika hendak dipotong Ada kejadian yang Sangat luar biasa Membuat orang-orang Panik Tegang Juga takut Bahkan mentalnya Pekerja Orang-orangnya Mas Marwan sendiri Yang kapan hari Bersih-bersih disitu Pak Jack Ya istilahnya Tukan bersih-bersih lah Bagi itu melihat orang Rencana potong pohon Ada kejadian seperti itu Langsung Down Langsung drop mentalnya Pak Jack Bahkan mereka malamnya Itu berencana Mas Nanti malam kita Gak usah nginep ya Kenapa Lah itu tadi ada Kejadian kayak gitu ya mas Lah Kalian selama Ini dua hari Disini kan Bersih-bersih juga Gak ada apa-apa Kenapa kok malah Ketakutan Ya takut aja mas Mas lah ini tadi Kok tau-tau ada beginian Ya akhirnya mas Marwan Bingung Kalang kabut bukan main Padahal itu Disitu tuh Dia sudah naruh Peralatan banyak Pak Jack Buat apa Buat persiapan bersih-bersih rumah Gak masak diambili semua Karena kan pagarnya Sudah dipongkar gitu Digitanya mas Marwan Akhirnya ya sudahlah Orang-orang potong pohon Itu batal Gak jadi nginep Anak buahnya mas Marwan juga Minta izin pulang Nginep di rumah Tinggal mas Marwan sendiri Dia bingung Lah ini Aku ngangkutin alat-alat segini Ini banyak ini Aku harus pakai Kendaraan paman ini Dia nelfon pamannya Supaya alat-alat yang ada Disitu yang sudah Terlanjur dibeli Alat-alat bersih-bersih Sama alat-alat Bongkar-bongkar itu Katanya Daripada hilang disitu Pak Jack Ah mending Mending tak bawa aja Ternyata Kendaraan pamannya itu Semuanya masuk dipakai Jadi ya pamannya bilang Ya sudah kamu aja Yang nginep situ Aduh Mas Marwan juga kebingungan Disuruh nginep sendirian Padahal tempatnya Kayak gitu Pak Jack Akhirnya Dengan keberanian yang ada Mas Marwan ini Telepon temannya Jadi Dia itu Mencari teman Untuk malam itu Sekedar nginep disitulah Apapun kalau gak nginep Ya istilahnya nongkrong Di warung Yang gak jauh dari rumah itu Tapi sesekali Sambil mengawasi Rumah yang baru Dipongkar itu Akhirnya Kebetulan Dari beberapa teman Yang ditelepon Hanya ada satu Yang longkar Pak Jack Jadi temannya Mas Marwan ini Istilahnya Teman lama Mas Marwan Dia juga pekerjaannya Serabutan Tapi ya kalau Istilahnya diajak Mas Marwan gitu Dia pasti mau Udah nanti Taong kosi Katanya Mas Marwan Temannya ini Sebut saja namanya Siapa Udin gitu aja Nah Temannya ini Teman lamanya Mas Marwan Dia waktu itu Lagi longgar-longgarnya Akhirnya Tersedia kesana Ketika nunggu tempat itu Barang-barang yang ada disana Diamankan semua Si Udin ini bingung Lah iya Kamu itu Ngapain juga Ngajak tukang Beres-beres tempat ini Malah tukangnya pergi semua Akhirnya Mas Marwan cerita Bahwa siang tadi Ada kejadian seperti ini Dan kayaknya Tukang potong pohonnya Juga gak mau Karena kondisinya seperti ini Oh si Udinnya Paham mbak Gak lama kemudian Mereka Mencari makan malam Di salah satu warung Di ujung jalan itu Mereka nyamperin kesana Yang penting Selama rumah itu Masih terlihat Bisa diawasi dari warung Mending mereka nongkong disitu Karena Mas Marwan katanya Takut Kalau stay disitu Akhirnya sampai disana Bertanyalah ibu pemilik Marung Terhadap ya Kedua orang ini Akhirnya Mas Marwan cerita Kalau dia itu Di Pamannya habis beli rumah itu Dia kemudian bersiap-siap Mau merenovasi Karena sudah ada Pembeli lagi Yang akan menempati tempat itu Dibangunkan toko Si ibunya cerita Loh alah mas Disitu itu tempatnya angker Loh iya Iya disitu itu angker Ada yang nunggu Oh gitu ya Saman berani Nginap sana Kalau misalkan Nggak berani Saman disini aja Mas Warungku ini buka 24 jam kok Nanti malam Suami saya yang nunggu Nah barang-barang saya Ada disitu semua ibu Saya juga Takut Kalau ada yang ngambil Ibunya malah ketawa Ya alah mas Nggak usah takut Siapa yang mau ngambil itu Jangankan Kayak Orang-orang sini Yang mau mencuri Warga luar kampung Mas mau masuk situ Mau ngambil barang aja Sudah takut Kaget ini mas Sebegitu angkernya tempat itu Sebegitu Apa Seramnya tempat itu Sampai pencuri pun Nggak berani masuk Karena setelah mendapat cerita itu Mas Marwan sama temannya itu Bukannya langsung Apa ya Istilahnya Ada informasi Ada kelegaan Sebaliknya Pak Jek Mas Marwan sama Udin Temannya ini langsung Ya istilahnya Jipper lah Wah kalau gini caranya Mending gak usah tak tunggu Tak awasin dari sini aja Akhirnya mas Marwan sama si Udin ini Nongkrong di warung itu Sampai tengah malam Sampai menjelang subuh Bahkan sempat ketiduran disitu juga Pak Jek Esok harinya Mandor tukang kotong itu Nyamperin kesana Dia itu Langsung nemui Mas Marwan katanya Dia sempat cerita Mas Ini bisa tak lakukan Tapi minggu depan Loh minggu depan kenapa Pak Ya itu Minggu depan itu Pas Malam Jumat legi Katanya Pak Jek Jadi Malam Jumat legi Itu dilakukan Pertama kali itu Istilahnya prosesnya itu Dimulai pada Ya istilahnya Jumat dingi harinya Karena Minggu depan itu Malam Jumat leginya itu Terakhir sebelum Pergantian tahun Oh gitu ya Katanya guru saya Ya kalau bisa dilakukan Malam Jumat ini Sebelum satu suho Ternyata gurunya itu Kayaknya sudah Terjalin komunikasi Dan nanti Sebelum Melakukan itu Malam harinya itu Benda ini harus Disiramkan Ke bawahnya pohon itu Benda apa ini ya Nggak tahu ini Ada kayak Botol air mineral gitu Pak Jek Ada kayak Airnya tapi Nggak penuh Dan airnya agak keruh gitu Itu nanti harus Disiramkan ke Bagian tertentu Yang nanti diberitahu Menjelang hari H Nah terus Kenapa kok Anu Harus minggu depan Ya itu tadi alasannya Satu syarat lagi Nanti yang menyiramkan ini Harus Pamannya Atau Setidaknya wakil pamannya Yang dipercaya Oh ya Nanti tak bilang ke paman saya Akhirnya setelah mendapat Keterangan seperti itu Pak Jek Mas Marwan ini ya Sepakat lah Selama seminggu itu Dibiarin Ya area itu dibiarin Kosong melompong Seperti itu Barang-barang disitu Ditinggalkan pun Katanya nggak ada yang bakal nyuri Sampai akhirnya Minggu depan baru Hari Kamis malamnya itu Mas Marwan Dan Teman-temannya itu Sama tim Termasuk Pak Mandornya Itu datang Jadi untuk ritual Persiapan dini hari Nanti malam itu Pak Jek Nah Yang paling Membikin Mas Marwan Jengkel Itu namanya Pamannya itu Nggak mau datang Jadi Pamannya itu Nggak bersedia Datang Karena dianggap Alah itu kan Kudusan-kudusan Seperti itu Aku tidak tahu Menau Akhirnya Mas Marwan Yang istilahnya Dipasrahi Apa ya Diberi tanggung jawab Itu Untuk melakukan ritual Itu Mas Marwan Maku itu pusing Bukan main Pak Jek Dia kebingungan Ya akhirnya Dia sudah beberapa hari Ini pusing Istilahnya Ya Dia juga Istrinya juga Balak-balik Kontakt gitu Kok anu sih Kok sepertinya Sibuk banget Iya ini Urusan Ini ada urusan Yang agak Mistis dikit Ceritanya Akhirnya Setelah malam hari Stand by disitu Semua Ternyata malam hari Itu kayak ada ritual Doa bersama Jadi doa bersama Terus sambil Ya istilahnya Bawa Bawakan Nasi kotaran Itu dibagikan Ketangga-ketangga Sekitar Kemudian malam Harinya itu Prosesnya itu Kalau orang Apa orang Bilang orang Jawa Timur Sibahnya itu Melekan Jadi gak tidur Gak tidur Sampai menjelang Dini hari Nah Barulah Menjelang dini hari Itu sebelum Subuh Itu Mas Marwan itu Seorang diri Diminta untuk Ya istilahnya Menyiramkan air Itu Ke area yang nanti Akan diberitahu oleh Gurunya Pak Mandor Tukang potong Ternyata Area yang disiram Itu di sisi Pas Berhadapan dengan Pintu rumah Karena posisi Pohon mangga itu Kan tepat di depan Pintu rumah Begitu Mas Marwan Sudah Istilahnya Diminta Waktunya jam segini Eh Mas tak anterin Jadi orang-orang lain Pada tidur Pak Jack Di sekitar situ Hanya Mas Marwan Sampang Pak Mandor Mas Marwan berjalan Mendekati Dekatnya akar pohon Yang sangat besar Suasana sangat gelap Sepi Sunyi Dan pohon itu Kelihatan besar Kayak menyeramkan Mas Marwan Mas Marwan kemudian Membaca doa Dia mulai Menyiramkan Air mineral itu Ke area yang sudah Diminta oleh Gurunya Pak Mandor Dan yang membuat Mas Marwan kaget Begitu dia Menyiramkan Ke area itu Dalam kegelapan itu Dia melihat itu Kayak ada tangan Yang keluar Tangan yang keluar Dari akar pohon Dan tangan itu Kayak tangan manusia Tapi kulitnya itu Kayak terkelupas Semua Kaget Mas Marwan Tapi Pak Mandornya sudah bilang Lakukan saja Nanti kalau ada Apa-apa Melihat apa Melihat apa Apa yang kamu lihat Sudah Habiskan terus Sambil jangan lupa berdoa Jadi seolah-olah Tangan itu keluar Kayak Ya merabah-rabah Atau mungkin Entah membasuh tangannya Gitu ya Gak tahu Gak tahu Mas Marwan Tahu-tahu tangan itu keluar Kayak gerak-gerak Gitu Mas Jadi setelah itu selesai Mas Marwan Dengan kondisi Ya jantung berdegup Dia selesai Menuangkan air itu Mundur Kemudian berdoa kembali Dan setelah itu Dia menginfokan ke Pak Mandor Sudah Ya sudah Mas Sekarang kita nunggu subuh Habis subuh Kita mulai nembang pohon Nah Begitu Dan subuh selesai Mereka semua sholat bareng Kemudian Dari masjid Mereka segera Menyiapkan peralatan Tepat begitu Matahari Akan terbit Mereka sudah Bersiap motong Dan Alhamdulillah Lancar Tidak ada kendala Sama sekali Jadi itu kejadian yang Dialami oleh Mas Marwan Sebenarnya siapa ya Kayak Kejadian seperti itu Ya kembali lagi Kita gak tahu ya Apa yang terjadi Atau apa yang ada dalam Oh ini juga Ya mungkin Apalagi memang Penunggunya sudah cukup lama Di situ Ada Memang harus ada Ada komunikasi Ini malah Ada komunikasi Oke Sobat Terima kasih Sudah menikmati Kisah di ini Jangan lupa untuk Like Subscribe Serta tinggalkan Komentar di bawah Dan itu terus Kisah-kisah kami Selanjutnya Untuk Mas Marwan Terima kasih atas Berbagi kisahnya Dengan kami Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax